Saya sampaikan memang semuanya kita laksanakan tes urin, ada dua yang positif. Ini mudah-mudahan nanti ada hasilnya, ini masih kita menunggu dari tim ya. Nanti sekalian nanti setelah pulang ke olah TKP nanti akan kita sampaikan apakah kemudian masih ada yang lain. Karena dari 30 orang ini, baru dua yang kemarin memang positif, anfitamin dan juga metavitamin. Jadi motif, yang pertama motifnya sudah saya sampaikan kemarin. Jadi si Joe Kay ini merasa dihianati oleh Gus Kay. Merasa dihianati dengan banyak permasalahan yang ada. Tetapi yang baru diukapkan kita ini adanya satu permasalahan penjualan, ada bukan penjualan, perkara tanah yang ada di Maluku sana. Ya ada perkara tanah yang pada saat itu memang John Kay minta tolong kepada Gus Kay untuk segera diuruskan. Karena John Kay pada saat itu ada di Nusa Kabangan, kemudian minta tolong untuk diuruskan. Tetapi karena keluar dari penjara, John Kay menanyakan bagaimana hasilnya. Karena ya dengar katanya sudah, Gus Kay sudah menerima. Tetapi menurut pengakuan Gus Kay, dia belum menerima. Kemarin juga Pak Gus Kay sudah sempat menyampaikan buat tidak sabar atau bagaimana itu. Tapi memang ini adalah ada kasus tanah yang di Maluku sana. Yang menurut John Kay sudah dibayar, tetapi menurut Nuskay itu belum. Kenapa yang masih buruk sisanya di mana? Ada tiga, ini mungkin akan berkembang lagi dari hasil pemeriksaan. Makanya nanti kita melihat olah TKP ya, kemarin saya sampaikan ada tiga DPO. Ya, tiga DPO kemarin. Tetapi kemungkinan akan bertambah lagi. Karena kebetulan memang antara kelompok si korban dan kelompok Nuskay dan John Kay ini memang kan saling kenal. Nuskay sama John Kay ini pernah satu tetangga di Bekasi sana. Kemudian pindah ke Grand Line. Makanya pada saat melakukan kampung, mereka saling kenal. Makanya hasil pemeriksaan dari 20 saksi yang sudah kita periksa, plus 30 tersangka sekarang yang sudah ini. Kemungkinan akan bertambah lagi di PO-DPO yang lain. Termasuk ada beberapa barang bukti. Ada barang bukti kemarin yang kita temukan di salah satu tersangka yang nyusul ya. 30 ditambah 25 ditambah 5. Ada yang di daerah Tanggerang atau Bekasi itu ada memang senjata api yang kita temukan. Tetapi senjata api itu dalam keadaan perkara. Nah ini masih kita cek di laporan. Kami cek memang, tapi setelah transaksi bahwa memang bukan senjata api itu yang digunakan pada saat di Grand Line. Tapi ada senjata api yang lain. Ini masih kita cek. Apakah senjata api itu rakin atau apa bisa kita cek di laporan. Tetapi dengan kondisi senjata api itu adalah perkara. Satu lagi Pak Kapit, itu termasuk John Kay juga diperiksa unitnya, bagaimana hasilnya Pak? Masih kita tunggu Mas. Nanti akan kita sampaikan. Pulang nantilah dari oleh TKP dan TKG yang kita sampaikan ada berapa nanti yang positif. Tapi baru sekarang ini ada dua yang positif. Jadi kita sampaikan siapa-siapa saja.